Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono menolak usulan Menteri ATRBPN Agus Harimurti Yudhoyono terkait pembentukan badan air nasional di World Water Forum ke-10 di Bali. Rencana tersebut dilontarkan AHI saat berbicara di World Water Forum atau WWF ke-10 di Bali Kamis 23 Mei. Basuki mengkhawatirkan pembentukan badan nasional baru akan memperumit koordinasi pemerintahan. Sekarang ini masih efektif karena kita dibantu oleh Dewan Nasional Sanitasi Air. Itu kan melibatkan semua, merumuskan, baru kita laksanakan di Kementerian PUPR melalui Dijen SDA. Ujar Basuki Hadimulyono Menteri PUPR RI Saat ini tata kelola sumber daya air Indonesia berada di bawah Dewan Air Nasional yang dipipin Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kami sudah bekerja sama dengan BMKG, dengan pertanian, dengan kehutanan, Dewan Sumber Daya Air Nasional kita sudah cukup terbantu. Tidak gampang pengelolaannya, kalau makin banyak badan itu koordinasinya makin susah. Ujar Basuki Hadimulyono Menteri PUPR RI Sebelumnya, AHY menyampaikan usulan agar pemerintah membentuk badan baru untuk mengelola sumber daya air nasional. Pemerintah pusat sebaiknya membuat badan dengan kewenangan dan kapasitas untuk mengintegrasikan dan menyingkronkan semua kebijakan, strategi, dan program terkait manajemen air. Ujar Agus Harimurti Yudhoyono Menteri ATR BPN RI Terima kasih.